Timnas Indonesia tengah berjuang di Singapura dalam ajang PLAFF 2020 Dua pertandingan sudah berdilewatkan oleh skuad Asuhan Sintayong Menang lawan Kampoja 42 dan membantai Laos dengan skor 51 Nah, di laga selanjutnya ini, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam Laga ketiga bagi skuad Garuda yang berjuang di PLAFF nanti Dan akan bermain di Stadion Visan di Singapura pada hari Rabu besok jam 19.30 WIB Nah, disini kita akan membahas peluang Indonesia untuk menuju ke semifinal PLAFF Karena kita tahu Indonesia sudah mendapatkan 6 poin Andai besok menang lawan Vietnam yang bisa dibangun sangat berat Kita bisa lolos ke semifinal dengan mudah tinggal hadapi Malaysia Oke, kita akan perkenalkan buah hari dari bolaspot.com Kita akan membahas peluang Timnas Indonesia melangkah ke semifinal PLAFF Bersama dengan buah rekan saya dari reporter bolaspot.com Kita sampai dulu ada Wila, halo Wila Halo, ketemu lagi Wila mukanya, kayaknya kita bisa ingat dikejar-kejar sama driver Edisi 12-12 ya Wila Mumpung kan ya Oke, selalu ada Alif Alif, gimana kabar Alif? Alhamdulillah, baik Bang Semoga semua pada baik ya Bola supporter semua Baik, amin Oke, kita singkat aja ya Kita ngebahas lebih ke peluang Indonesia nih Timnas kita melangkah ke semifinal Oke, kita terakhir kali melangkah ke semifinal itu tahun 2016 Bahkan kita mencapai final Setelah edisi 2018 kita gagal di Bapak-Pundisian Group Nah, Wila, singkat aja Wila Gimana sih pandangan kamu terhadap perjuangan timnas kita Bisa atau tidak? Terima kasih Kalau dilihat dari permainannya Kalau besok-besok juga ya lawan Vietnam Bisa main waktu seperti Bapak kedua Waktu lawan Laos kemarin Aku yakin bisa kok Untuk bisa melaju ke Bapak selanjutnya lah Bisa untuk lawan Vietnam sih emang berat Tapi, ya berjuang dulu kan Intinya Sintayong kan selalu kayak gitu Berjuang dulu yang penting kan Apapun hasilnya pasti nantilah kayak gitu Tapi mereka tetap menargetkan yang terbaik pastinya Adalah peluangnya Oke, sebentar Wila Ketika kita lawan Tamboja Bapak kedua permainan timnas Indonesia emang sedikit menurun ya Sehingga Tamboja bisa mencintak dua gol ya Sebentar, berbeda ketika lagi lawan Laos Betul-betul Sintayong memperlihatkan permainan timnas Indonesia Bahwa ada perubahan dari strategi dari Bapak kedua Dan terlihat juga gak terlalu diserang Ketika lawan Laos Nah, kalau Alip melihat seperti Alip Ya, saya juga setuju bahwa permainan Indonesia Semakin bagus dan membaik di Piala AFF 2020 Tapi yang akan menjadi sorotan adalah Indonesia selalu kejebolan Di tiap laga di Piala AFF Nah, padahal Penentuan untuk Laos tuh Selisih Go tuh mempengaruhi bahwa Harusnya timnas Indonesia itu Mencari solusi bagaimana tidak kekebolan Karena selisih Go sangat berarti dalam menentukan peluang lolos Jadi, kalau bisa sih Lawan Vietnam tidak kekebolan Tidak kekebolan maupun itu menang ataupun seri Untuk menjaga asa bisa lolos ke semifinal Mungkin sedikit koreksi Alip Kita dalam sistem ini Kita kayaknya lebih ke head-to-head ya Dari head-to-head dulu Baru kita ke selisih Go Yang seperti itu Tapi, saya baca regulasinya gitu Bang Di kompas.com tadi selisih Go Produktivitas Baru hasil pertandingan langsung antara Tim yang berkesangkutan Kalau gak salah sih Bang Saya barusan dibaca Soalnya kalau dibilang Saya pikir head-to-head ya Bertinggalip ya Pas kesempatan kita masih Pertama dengan 6 poin Dan Vietnam juga 6 poin ya Iya 6 poin Menang selisih Go Iya Tapi kalau menurut kamu Biasa keluhan Vietnam nih Sedikit aja Apakah kita bisa Apa yang menjadi Apa yang harus dilakukan setayang Buat lawan Vietnam Setelah kemarin sebelumnya kita kalah 4-0 di kualifikasi ke dunia Seharusnya kayak Sintayong Gini loh Maksudnya besok emang Bisa dibilang laga Yang berat banget Untuk Timnas Indonesia Tapi setelah melihat Dari bapak kualifikasi sebelumnya Harusnya Sintayong Udah belajar lah Seperti apa Harus menghadapi Vietnam Harus seperti apa Antisipasinya seperti apa Terus pemain-pemain Mana saja yang diwaspadai Harusnya udah bisa Menerka dan Udah tau lah Harus seperti apa Dan untuk dibilang Mungkin ada sedikit perubahan Gak sedikit juga ya Dari kualifikasi Pemain-pemainnya Dari pemain kualifikasi Sama pemain sekarang kan Ada sedikit perubahan Malah yang bisa dibilang Ada beberapa pemain Yang bakalan hilang juga kan Disini Nah itu juga sih yang Walaupun harus banyak belajar Maksudnya Dari pertandingan sebelumnya Harusnya udah ada lah Koreksi yang apa Yang harus diperbaiki Tapi ya Melihat besoknya Seperti apa Ini belum tau juga ya Apa akan ada kejutan Dari Sintayong Tapi Harusnya bisa fight lah Iya benar Kita harus yakin itu Kita harus benar-benar fight Memang Kalau kita menang Lawan Vietnam juga besok Langkah kita Buat menuju ke sebenarnya Juga lebih mudah ya Alif Kalau Alif melihat nih Kita tuh harus Bermembertahan gak sih Lawan Vietnam Nanti nih Mengingat Vietnam itu Mengingat Vietnam itu Belum Klinisit dua kali loh Dalam dua laga Dalam dua laga terakhir Betul Saya juga setuju ya Mungkin Bukan lebih kebertahan ya Saya lebih berpikir bahwa Timnas Indonesia Harus berhati-hati ya Dengan acuan tadi Timnas Indonesia Vietnam Lawan selalu Mencatatkan Dan mampu mencatatkan Klinisit bahwa Mereka harus berhati-hati Dan jangan Jangan hanya berhati-hati Dalam bertahan Dan juga harus berhati-hati Dalam menyerang Mengingat Vietnam belum kebobolan Berarti bahwa Timnas Indonesia harus Fokus Dan Kalau serang Diserang Menyerang pertahanan Vietnam Jangan lupa Untuk kembali bertahan Mengingat Indonesia terakhir Lawan Lawas itu Kebobolan dari Serangan balik ya Itu bisa menjadi Satu kelemahan Apalagi lawannya Vietnam yang kita ketahui Memiliki pemain yang berkualitas Tentunya sudah Menyikapi kelemahan yang Dimiliki Indonesia Kalau bola supporter Harus tahu juga Kalaupun Vietnam Belum kemasukan Belum kemasukan Sejauh ini Di PLFF Tapi Produktivitas Goal timnas Indonesia Juga Paling bagus ya Paling baik Dari seluruh peserta AFF Sejauh ini ya Kita sudah mencetak Sembilan gol Terutama di grup B Vietnam baru mencetak Lima gol Dan Dan Malaysia Dan Malaysia baru mencetak Tujuh gol Artinya Linik depan kita Memang Sudah cukup produktif Ya kita gak tahu ya Mungkin dilampirkan nanti Apakah benar-benar produktif Ataupun tidak Oke Wila harapannya Wil Buat langkah besok Ya harapannya Pasti menang dong Masa timnas Berhenti lagi disini Gitu kan Cukup Sejarah buruknya itu Cukup di 2018 kemarin aja Cukup sejarah buruknya Di PLFF itu Kemarin aja Dan untuk saat ini Ya waktunya Bangkit Membuktikan lah Bukan hanya sekedar Keluar-keluar dari awal doang Ada Sintayong Perubahan dan lain sebagainya Tapi Untuk Sintayong pun Waktunya saat ini Untuk membuktikan Ini kita bisa Kayak gitu sih Bang Harapannya Pasti menang lah Ya mungkin Alip juga Seperti tulip Betul Tepat sekali Saya berharap Indonesia dapat Seharusnya Maksimalkan Poin Kalau bisa 3 poin Dan Satu catatan lagi Jangan sampai kebobolan Itu menjadi Suatu catatan penting Dalam penentuan Lolos di grup ini Gitu Oke Alip Bila terima kasih Atas waktunya Kita ngelompas-bahas Pulang semifinal Eh pulang Indonesia Buat lolos ke semifinal Tapi kita berdoa Semoga 50% kawan-kawan Diberikan kesehatan Di dari COVID Semuanya sehat selalu Sehingga Bisa maksimum Lawan Vietnam Ataupun lawan Malaysia Nanti Sehingga Kita bisa lolos ke semifinal Dan Laki-laki bisa Memberikan Hadiah juara Buat Pertama kali Buat Bankasarakan Indonesia Terima kasih Alip Terima kasih Bila Sampai bertemu di Rangispatan Dan tetap Sehat selalu Dadah 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 Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton